Intro Ngaji Kusbah Ayat Al-Quran yang bikin janggal orang Jawa Ayat Al-Quran jumlahnya ribuan Ayat sebanyak itu punya keterkaitan satu sama lain Ada munasabahnya Jadi tak bisa kita modal hanya satu ayat Lalu dipakai untuk menyikapi segala situasi Ngotot kesana kemari Ada ayat Al-Quran itu yang bisa bikin janggal orang Jawa Tentu saja orang Jawa yang agak alim dan mau mikir Kalau tak mau mikir Ya mana pernah protes isi Al-Quran Kalau orang Jawa yang sudah alim Ya gak akan protes atau janggal Kata Kusbah Ayat pertama Ada dalam surat An-Nisa Ayat 22 terkait Larangan menikahi istri Bapak yaitu Bismillahirrahmanirrahim Wala terkaitan Wala terkaitan tahu wasa asabila kedeng tapi kok sampai menikahi ibunya sendiri betapa anda pentingnya Alquran hal begitu kok dilarang sekali tanpa dilarang pun orang Jawa pasti akan menghindarinya kenapa jenggal karena kebanyakan orang Jawa istrinya cuma satu perlu diketahui bahwa ayat ini turun di Arab dimana seorang laki-laki Arab biasa punya istri banyak rata-rata empatlah tiap orang bahkan ada seorang lelaki yang istri tetapnya cuma satu sementara tiga istri lainnya berganti-ganti disini muncul kemungkinan usia istri bapak sebaya dengan anaknya bahkan lebih muda sehingga ada kemungkinan timbul rasa suka dari si anak nah Quran mewanti-wanti haram hukumnya meski sudah dicerai ayah kedua surat An-Nisa ayat 20 berkaitan dengan larangan meminta kembali maharian diberikan bismillahirrahmanirrahim 23 Andi sekundin 22. 23. 26. 27. 28. 29. Efendi. 25. 31. else. 27. kok ya kebangetan orang itu sudah nikah sudah dapat rasanya begitu cerai kok diminta lagi maharnya keterlaluan kenapa janggal karena rata-rata mahir di Jawa murah untuk memahaminya supaya tak janggal dan tak protes kita perlu melihat latar belakang budaya-budaya di Arab bahwa rata-rata mahir di Arab itu mahal sekali Al-Quran menyebutkannya dengan istilah harta yang amat banyak saking banyaknya tidak bisa dihitung itulah kintar Wallahu A'lam Bishwab